Pemirsa sejumlah rumah warga kawasan padat penduduk di Kampung Pasir Hayam, Desa Ranca Goong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur terbakar. Diduga api berasal dari tungku pembakaran. Sebanyak dua rumah warga di Kampung Pasir Hayam, Desa Ranca Goong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk tersebut pun sempat membuat panik warga karena kebaran api yang cukup besar dikhawatirkan merembet ke rumah warga lainnya. Sejumlah warga pun sempat melakukan pemadam dengan alat seadanya dan mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Menurut informasi dari warga sekitar mengatakan kebakaran tersebut diduga berasal dari tungku pembakaran dan menyambar material yang mudah terbakar. Di salah satu gudang kayu milik warga, kebaran api yang membakar rumah warga tersebut langsung membesar dan merembet ke satu rumah warga lainnya, sehingga ada dua rumah warga yang terbakar. Kapolsek Silaku, Kompol Nandang mengatakan, hingga saat ini sejumlah petugas pemadam kebakaran dan dibantu warga masih melakukan upaya pemadaman kebaran api. Kebakaran tadi, ketika saya akan melaksanakan pengamanan daripada jalur segala bubar yang mengukur, pas saya di Pasir Hayam, saya lihat ada kukulan asap yang menghitam, saya langsung merapat ke sini, ke lokasi, itu lokasinya Gang Al-Jihad, RT1 RW3, Saran Cokong, Pasir Hayam. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kebakaran tersebut, namun proses pemadaman sempat terkendala dengan lokasi yang berada di padat pemukiman penduduk. Dan akhirnya selama kurang lebih satu jam, api dapat dipadamkan petugas.